Yuhuuu, jangan buang roti tamar yang udah gak ada peminatnya. Yuk kita bikin jadi dessert yang enak, wangi, simple, tapi mewah. Hmm, inget-inget aja, masak itu mudah lho. Ini aku punya 4 telur, ini dikocok lepas aja. Terus masukin juga cinnamon atau kayu manis bubuk. Pemanisnya aku pake brown sugar, gula putih juga bisa sih. Tapi udah pasti lebih enak kalo pake brown sugar. Masukin juga mentega yang udah dicahirkan. Aduk-aduk-aduk, sampe tercampur rata. Terakhir, masukin juga susu cair. Tuang pelan-pelan sambil terus diaduk. Nah, ini adonannya kita sisihkan dulu. Terus sekarang siapin wadah yang tahan panas. Ambil roti tawar, terus aku gunting-gunting kotak kayak gini. Roti tawarnya bebas ya, kalo suka roti gandum atau roti tawar yang gak berkulit itu juga boleh. Tapi kalo roti tawar putih kayak gini, ini biasanya dia lebih lembut daripada roti gandum. Terus tambahin deh potongan buah pisang. Ini aku sebarin merata aja. Taburin juga kismis ke dalamnya supaya nambah rasa. Karena kismis itu kan juga ngasih rasa manis dan enak ya. Kismisnya ini udah direndam dengan air panas. Kalo udah ini aku ngulangin lagi stepnya. Kita kasih roti tawar, pisang, sama kismis lagi. Terus siram deh adonan susu yang udah kita bikin tadi. Ratain aja. Untuk topiknya aku pake kismis lagi, terus kasih choco chips. Dan ini aku diamkan dulu sekitar 10-15 menit. Supaya nanti adonan susunya itu meresap ke roti dan semua aromanya menyatu dan jadinya lebih enak. Oven udah kupanasin, panggang dan disuhu 200 derajat selama 20 menit. Yuhuuu, dapurku udah wangi banget. Kebayang kan? Perpaduan kayu manis, brown sugar, sama pisang. Perfect banget. Sajikan deh selagi hangat atau dingin juga bisa. Serius, ini enak banget. Pas buat dessert atau cemilan pas lagi kumpul keluarga. Enjoy! Oven listriknya pakai Idealife. Masak-masak dengan Idealife jadi makin praktis dan mudah. Yang mau bikin di rumah, ini ya bahan-bahannya. Yuk bikin temen-temen puding roti tawar atau choco bread pudding. Kalau videonya bermanfaat, jangan lupa di-share ya. Bye! Happy cooking!